Jadi memang Indonesia didikti ya? Indonesia tidak demokratis. Waktu itu kan saya masih muda, jadi sumbunya masih pendek kayak gitu. Excuse me, do you know? My chairperson, he is a professor, PhD in political science. I have PhD also in political science. We know very well what democracy is about. Bukan Anda yang menentukan, tapi rakyat Indonesia. This is sovereign country. Ini adalah negara berdaulat. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di program IC The Real Talk Show. Bersama saya Khusul Maria dan Bang Eksanuddin Nursi. Ini Enggit Scholars. Kita menyebut kitanya ini Enggit Scholars. Jadi scholars yang juga terlibat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan masyarakat dan negara kita. Nah rekan-rekan sekalian, senang sekali bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup besar, tapi kita juga akan bahas seberapa jauh nanti supaya kita bisa belajar bersama-sama. Tema kita hari ini Bang Nursi, demokrasi korporasi, negara korporasi. Karena memang kalau kita belajar tentang demokrasi barat, itu kan memang sejalan dengan liberal ya di dalam konteks itu. Tapi paling tidak di dalam demokrasi model liberal itu ada tiga unsur penting. Pertama adalah disitu ada kompetisi. Di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kalau kita berdemokrasi memang yang punya senjata dan sebagainya itu harus minggir. Dan pukulnya harus adil. Adil harus. Kemudian partisipasi. Partisipasi disitu yang seringkali kalau kita bicara tentang, lagi-lagi kita tetap bicara tentang warga negara perempuan, kita bicara partisipasi perempuan, tidak boleh dipinggirkan dan sebagainya. Tapi partisipasinya bukan partisipasi semua. Mobilisasi. Bukan partisipasi mobilisasi. Jadi bukan partisipasi materi. Consciousness, participation, participation. Yang ketiga itu civil and political liberties. Kebebasan sipil, kebebasan politik dan sebagainya. Seperti itu. Ini Bang Nursi, mari kita bahas apa itu demokrasi korporasi dan negara korporasi dalam kacamata political economy kita. Oke. Saya bermula dari bukunya Juklin. Saya akan ambil bukunya Juklin yang terbit pada Februari 2004. Bagaimana Juklin mengamati politik. Pembilu di Amerika. Terutama kancah perpolitikan di Amerika selama 40 tahun. Sejak 1964 sampai dengan 2004. 20 tahun diikuti. Yang perlu diketahui Juklin adalah tangan kanan Rupert Mudoh. Rupert Mudoh adalah Raja Media. Raja Media. Nah, Juklin memulai tulisannya dengan... Tapi dia orang Australia. Iya. Juklin memulai tulisan dengan mengikuti perjalanan Kennedy, Robert Kennedy. Ke Indianapolis. Pada saat Martin Luther King baru saja terbunuh. Dan Indianapolis adalah masyarakat yang dominan kulit kita. Nanti ketemu dengan bukunya Stiklitz nih. Stiklitz ya. Di Power and Profit. Stiklitz. Kalau orang ekonomi pasti akan bicara Stiklitz itu. Sehingga bisa kita lihat aparel kenapa terjadi Judd Floyd, Kenapa terjadi Jublek yang terakhir kemarin. Dan posisi demonstrasi besar-besar di Wisconsin posisinya. Juklin bertanya, bagaimana Robert Kennedy bisa masuk ke Indianapolis di tengah masyarakat kulit hitam sedang menanggung kesedihan dan kemarahan karena Martin Luther King posisinya. Mulai dari situ posisinya. Padahal Robert Kennedy saat itu sedang berkampanye. Nah ternyata tokoh-tokoh utama kulit hitam di Indianapolis memang menolak akual masyarakat. Tapi karena kelihayaan keluarga Kennedy itu posisinya. Terjadilah kesepakatan. Dan ternyata kesepakatan bukan kesepakatan kosong. Emang ada kesepakatan kosong? Bukan. Artinya bukan kesepakatan sekedar trust each other. Oke. Bukan trust each other. Iya bukan. Tapi sudah istilah saya Transaksional. Transaksional posisinya. Maka Robert Kennedy bisa masuk ke Indianapolis posisinya. Dari sana Juklin mengatakan, oh kalau begitu sesungguhnya demokrasi di Amerika diwarnai kekuatan finansial. Kapital ya. kekuatan modal posisinya. Kata Juklin posisinya. Lalu kemudian Juklin menulis demikian panjang sampai akhirnya Juklin di 2004 menyimpulkan bahwa demokrasi di Amerika ditentukan oleh lima hal. Kata dia posisinya. Yang pertama, bagaimana kekuatan pembuat jejak pendapat. Lembaga survei. Survei. Kalau pakai bahasa saja. Polsters. Polsters. Polsters posisinya. Yang kedua, bagaimana kekuatan para lobbyist dan LSM. Lobbyist LSM bekerja terpasang di sini. Yang ketiga katanya. Bagaimana kekuatan advertising dan media masa. Jadi lembaga periklanan. Ini lembaga periklanan termasuk yang namanya memoles demikian lupa. Packaging. Membangun package dari soal gorong-gorong. Keluar dari gorong-gorong. Keluar dari gorong-gorong. Atau kesederhanaan. Itu packaging posisinya. Atau format kejujuran gitu posisinya. Itu packaging posisinya. Atau ditambah lagi kalau di Indonesia. Religious. Religious. Foto-foto sholat. Oh iya foto-foto sholat. Termasuk yang namanya pengakuan kehebatan Umar Bin Hatab dan Abu Bakar. Posisinya. Itu packaging posisinya. Itu kalau di Indonesia. Di Indonesia. Nah disitu juga termasuk peranan media. Sehingga saya menyebut pada satu diskusi di berbagai tempat. Terakhir di sebuah radio dan di klipot dari hampir seluruh media. Saya menyebut media di Indonesia berkontribusi atas kesalahan pemaknaan demokrasi. Walaupun mereka selalu mengatakan sebagai pilar keempat. Nggak bisa. Ternyata kalau kita lihat dari konstruksi sejak 2004, 2009, dan kemudian 2014 media berkontribusi atas pemaknaan demokrasi yang ngelenceng. Itu simpulan saya. Saya melihat berdasarkan apa yang disampaikan oleh Juklin. Itu yang ketiga. Yang keempat baru bicara partai politik. Jadi 1, 2, 3 itu bukan partai politik. Bukan kekuatan the political society baru kemudian keempat baru kita bicara. Ini economic society. Ya, economic society. Bayangkan disini tidak ada persoalan civil society loh. 1, 2, 3 ini tidak ada kekuatan civil society. Itu business society. Betapa yang namanya kekuatan business society menggiring civil society. Jadi istilah liberty, freedom and liberty posisinya gitu ya. Itu sesungguhnya semu gitu posisinya. Maka muncullah partai politik posisinya. Yang terakhir, faktor kelima kata Juklin posisinya. Ini adalah pemodal, korporasi. Bandar. Bandar. Dari dulu Anda menggunakan istilahnya bandar. Istilahnya bandar. Istilahnya paling enak ya. Bukan paling enak. Jadi itu mudah difahami. Mudah difahami ya. Karena masyarakat kita kan. Jadi bandar itu yang membiayai. Atau toke ya. Toke. Tapi toke itu kan ke arah tertentu. Kalau bandar ini kan bisa. Atau bos ya. Bos, toke, bandar. Bandar. Dari konsisten itu menggunakan kata bandar. Iya. Saya ingat betul Anda menggunakan istilah bandar itu konsisten. Saya ingat betul. Saya menggunakan istilah komodal. Anda menggunakan istilah bandar. Anda menggunakan istilah bandar. Di depan kelas Anda tetap sepakat menggunakan kata bandar. Saya tetap menggunakan istilah komodal. Betul. 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 Anda menggunakan demokrasi. Menguasai negara nanti. Iya. Ujungnya nanti menguasai negara. Jadi betapa kekuatan korporasi menentukan demokrasi itu demikian dominan. Saya nggak percaya. Simpulan saya tidak percaya. Saya masuk kemudian ke dalam posisi pembiayaan pemilu di Amerika. Disilah saya yang berlanjutnya adalah soal pembiayaan pemilu di Amerika. Nah. Ternyata sejumlah konglomerat memang melakukan pembiayaan secara terbuka. Misalnya Republic National Committee. Itu menerba sumbangan sumbangan sumbangan. Ini nanti perusahaan-perusahaan itu mengumumkan. Perusahaan ini menyumbang sekian. Pernyumbang ini menyumbang sekian. Tapi terbuka diumumkan. Dan harus terbuka diumumkan. Dan harus terbuka untuk kepentingan pemilu. Bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam kasus Trump kan ada pembuktian. Kemarin sejumlah orang-orangnya menggunakan alasan pemilu 2016. Tapi ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Kemarin ada posisi kayak gitu. Nah. Saya mendapatkan itu. Misalnya pada pemilu 2016 kemarin. Sebuah media bergensi di Amerika membuktikan. Korporasi mengeluarkan dana nggak tanggung-tanggung. Sampai 8,5 miliar USD. Wah. Dasar posisinya gitu. Nah. Sebelumnya. Di 2012 misalnya. Korporasi mengeluarkan dana sampai 6 miliar USD posisinya. Artinya. Tidak ada pemilu di Amerika yang tanpa dibiayai oleh kekuatan korporasi. Maka. Setiap yang namanya kebijakan pemerintah Amerika keluar. Saya ulang. Setiap kebijakan pemerintah Amerika keluar. Sesungguhnya diwarnai oleh kepentingan korporasi. Jadi. Tidak ada kepentingan kebijakan Amerika keluar. Jadi. Foreign policy-nya Amerika. For the people. For the people. For the corporate. For the corporate. For the corporate. The people. Walaupun dalam konstitusinya selalu bicara tentang the people. The people. Pada akhirnya corporate. Korporasi. Nah. Itu nampak ketika Amerika menyerang Iraq. War on Iraq. Kata Stiklitz. Dananya bukan 1 triliun USD. The 3 triliun dollar war. Tetapi siapa yang menerima manfaat atas the 3 triliun dollar war. Mata Stiklitz. Stiklitz menyebut. Perusahaannya petinggi ini. Perusahaannya petinggi ini. Itu. Itu disebut satu per satu. Wagal presiden. Siapa namanya? Diksini. Diksini. Perusahaannya kan? Wih. Itu disebut satu per satu. Rentetan. Posisinya. Kebayang saya. Jadi artinya. Sesungguhnya. Kalau kebijakan itu demikian. Maka sesungguhnya. Secara. Ekonomi. Ada kelompok yang sedang. Mensindambungkan. Posisi kekayaannya. Untuk kekuasaan. Dan posisi kekuasaan. Untuk kekayaan. Itu artinya. Saya menyebut. Oh. Berarti bukan cuma sekedar demokrasi korporasi. Ini juga negara. Yang dikendalikan oleh kekuatan korporasi. Korporasi tertentu. Begitu ceritanya. Tapi. Kalau saya pelajari. Model di Amerika. Memang di Amerika itu kan. Who hold the whip hand. Siapa pemegang. Tali pecut. Negara. Itu kan memang private. Private lead public. Ya. Itu kan dalam teori. Negara Amerika kan. Market. Centered paradigm. Paradigma pasar. Pasar. Makanya sebetulnya. Demokrasinya. Demokrasi pasar. Segala macam. Akhirnya. Ditentukan oleh pasar. Dan kalau pasar. Ya. Korporasi. Itu yang paling kuat. Sebetulnya. Ada gak sih. Sebetulnya. State owned company. Ala Indonesia. Yang kayak VUMN. Di Amerika. Di dalam konteks itu. Mereka gak ada. Jadi. They serve. Terus. Untuk kepentingan. Korporasi. Makanya korporasi. Kalau tadi yang. Lobbyist ya. Yang menarik. Ya. Akhir-akhir ini. Saya. Mengikuti ya. Anggota Kongres Perempuan Islam itu loh. Ya. 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 Kebijakan Amerika. Di Israel. Kebijakan Trump. Kebijakan Trump. Ya. Di Israel. Tapi di satu sisi. Dia langsung dihajar habis ya. Yang disuruh pulang ke kampung ya. Ya. Yang seperti itu pada. Tapi dia. Terpaksa juga harus. Merevisi gitu. Yang disebutkan itu adalah. Kebijakannya. Ya. Bukan anti. Semitismnya. Bukan anti Yahudinya. Kalau dilihat di dalam konteks politik di Amerika. Itu. Lobbyist Yahudi. Kan ada kelompok. Saya lupa. Ini saya tadi coba untuk mencari namanya. Padahal biasanya sangat ingat. AIPAC. AIPAC. Ya. American Israel Public Affairs Committee. Yes. Nah. Dia itu. Yang menentukan. Iya. Siapa anggota dari Partai Demokrat. Yang harus menang. Masuk di dalam. Kongres gitu. House of Representative. Maupun Senat. Dan siapa dari Republik. Jadi dua-duanya. Nah. Elhan Omar itu di luar itu. Iya. Makanya dia nggak bisa diundang. Di dalam konteks itu. Jadi itu tiap tahun ada. Dan dia dihajar oleh berbagai media juga. Iya. Media yang. Nah. Jadi kembali lagi kalau kita. Iya. Berkaca dengan model demokrasi ala Amerika. Iya. Ya kita akhirnya yang terjadi adalah negara korporasi. Padahal. Kalau kita balik lagi ke Indonesia kan beda. Kita masih punya state owned company. Punya BUMN. Negara harus mengurus rakyat. Yang kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kan. Terjadi penjualan-penjualan. Penjualan-penjualan. Nggak bisa ngurusin apa. Dijual. Nggak bisa ngurusin apa. Semua dijual. Nah ini. Bagaimana melihatnya. Kalau kita importing model Amerika. Dan sudah dilaksanakan. Itu menarik nih. Kalimat importing ini. Importing model. Padahal importing model yang salah. Ya salah. Dan kita juga tidak mempelajari struktur kekuasaan ala Amerika. Betul. Federalist. Pemerintahan Federal. Dia hanya mengurusi yang namanya keuangan. Jadi finance. Itu pun juga berapa puluh tahun ya. Baru kemudian kekuatan keuangan itu diberikan kepada Federal. Dulu masih tetap state. Makanya dulu jamannya 50 tahun pertama kan. The United States are. Bukan the United States is. Baru kemudian diberi kekuatan finance. Baru. Jadi kalau bicara tentang tax. Income tax. Itu larinya ke pemerintah Federal. Nah tapi disana ada state. Yang day to day delivery services. Itu negara bagian. Nah kan berbeda. Kita import. Tapi import yang jelek-jeleknya semua. Hasilnya seperti hari ini. Gimana itu? Melihatnya kalau dari korporasi ya. Kita balik lagi ke demokrasi korporasi. Disini ada researchnya. Gimana itu? Researchnya begini. Pakai jalur apa sesungguhnya. Model ekonomi politik itu di import. Pakai jalur apa? Pakai jalur apa? Pakai jalur apa? Ternyata ada lima jalur. Kok dari tadi lima melulus sih? Ada lima jalur. Kan memang ditemukan lima jalur. Jadi mereka menyebutnya sebagai neoliberal pact. Jalurnya posisinya. Nah dalam posisi membongkar neoliberal pact itu. Termasuk termasuk demokrasi korporasi. Yang melahirkan negara korporasi. Korporasi negara. Ya. Gitu posisinya. Nah pertama katanya dia bilang. Itu adalah kaum birokratnya. Yang kedua. Itu aparat penegak hukumnya katanya. Termasuk para tentara dan polisi katanya. Yang dihayasnya posisinya. Yang kedua. Yang ketiga. Kaum akademisinya. Saya gak enak. Karena ada tulisan juga. Akademisi ini disebutnya apa tau gak enak banget ya. Apa? Menudul prostitute kan. Iya. Karena dia menghutbahkan pikiran-pikiran. Iya. Yang salah itu posisi. Jadi pertama tadi. Kaum birokrat. Yang beberapa posisi di itu. Lalu kemudian tadi. Aparat pendegak hukumnya. Lalu kemudian kaum akademisinya. Kaum akademisinya. Prosisinya di situ. Berikutnya. Kaum pebisnis. Tentu saja ini. Pebisnis itu dianggap paling efektif untuk konstitusi itu. Berikutnya. Mereka masukin. Kaum media. Toko-toko media. Dia. Oh. Dia memasarkan posisi itu. Jalur-jalurnya begitu. Termasuk namanya tokoh-tokoh masyarakat. Jadi tokoh media. Tokoh masyarakat. Diundang. Untuk menjadi juru kampanye. Juru kampanye. Dan pelaksana. Itu tadi. Bahasa saya menghutbahkan. Menghutbahkan. Dan mengkampanyakan. Mengkampanyakan. Nah jalur itu. Kemudian bukan cuma sekedar jalur. Mereka menggunakan strategi utang luar negeri. Dan investasi asing. Agar melalui utang luar negeri dan investasi asing itu. Mereka bisa mendetekkan apa yang mereka mau. Makanya tadi diperlukan birokrat. Makanya diperlukan media. Makanya birokrat sebenarnya. Siapa birunya. Siapa keratnya. Iya. Ada dua. Birunya. Dan keratnya. Nah ketika kita melihat posisinya begitu. Problematiknya menjadi. Apa yang kita import. Sesungguhnya. Kita mendatangkan. Apa yang mereka inginkan. Jadi justru welcome. Selamat datang. Saya menggunakan. Kita gak sadar ya. Apa yang mereka inginkan. Bukan mereka yang butuhkan. Gak ada batasnya. Gak ada batasnya emang. Jadi apa yang mereka inginkan. Itu kita import. Bukan apa yang mereka butuhkan. Dasyap ini. What they would need. Itu berbeda dengan what they want. Kan gitu bedanya. Nah. Itulah kemudian. Pada pemilu 2004. National Democratic Institute. Di bawah Jimmy Carter. Menyebut Indonesia sebagai. Negara yang mayoritas muslim. Ternyata demokrasi telah menang. Sudah ada lupa. Bahwa demokrasi yang dimaksud disitu. Sesungguhnya adalah. Demokrasi. Demokrasi. Korporasi. Tapi gini Bang. Itu juga kita waktu itu ada. Ada. Ininya juga. Apa namanya. Mempertahankan kedaulatan juga. Iya. Jadi karena kita paham dengan itu. Contoh misalnya. Presiden Uni Eropa pun juga datang. Mendikti-ndikti kita. Oh iya. Oh iya. Saya menemani Pak Nazar. Kalau gak begini-begini. Begini-begini. Kita akan umumkan ke seluruh dunia. Bahwa. Pemilu di Indonesia. Jadi memang Indonesia didikti ya? Indonesia tidak demokratis. Oke. Nah waktu itu kan saya masih muda. Jadi sumbunya masih pendek kayak gitu. Excuse me. Do you know. My chairperson. He is a professor. PhD in political science. I have PhD also in political science. We know very well what democracy is about. Bukan Anda yang menentukan. Tapi rakyat Indonesia. Because apa. This is sovereign country. Ini adalah negara berdaulat. Itu sempat saya sampaikan kepada Presiden. Uni Eropa. Ini untold story ya? Untold story. Oke. Termasuk juga dengan Jimmy Carter. Kan dia datang dengan istrinya. Dan saya sempat menjelaskan tentang bagaimana proses-proses yang ada di dalam konteks pelaksanaan 2004. Kita baru itu fondasi dari the politics administrasi penyelenggaraan pemilu yang free and fair. Tapi kemudian kita kan dihabisi. Habis itu. Dihabisi kayak gitu. Jadi sesungguhnya kekuatan civil society juga tidak ada. Tidak ada. Justru. Nah ini balik lagi ke karakter bangsa kita ya. Senang melihat orang lain. Susah. Susah melihat orang lain. Senang. Jadi tidak ada apresiasi bagaimana politik administrasi penyelenggaraan permu yang kita dulu. Oh semuanya. Termasuk NDI. UNDP. Masih ingat dulu. Misalnya. Bagaimana caranya transparansi dan accountability hasil pemilu. Saya dulu kan 7 tahun lebih ya di Australia. Di sini. Saya belajar dari bagaimana pemilu di Australia. Apa itu yang belajarnya? Kan election night itu penuh gitu loh. Data datang. Terus ada political scientist yang menjelaskan daerah ini. Ya votingnya seperti apa. Swing votersnya seperti apa. Apakah masih orang yang sama. Jadi saya bilang. One day I would like to have like this in my country. But the real? Kita bikin. Yang di Borobudur waktu itu. Saya menjadi ketua divisi IT KPU. Dan kita mengajak yang namanya aktivis mahasiswa. Dari Syahwala sampai Ungcen. Untuk bersama-sama sebagai laboratorium pendidikan. Enggak. Dia terlibat. Soalnya waktu itu saya mikir gini. Saya aktivis kan. Ini kalau saya di demo mahasiswa gimana nih. Kayak gitu kan. Jadi mahasiswa dilibatkan. Langsung. Di dalam. Dan yang berikutnya lagi. Saya melihat. Mahasiswa itu adalah. The real corrupt group. Kelompok yang paling sedikit korupsinya. Waktu saya ngomong. Kok masih paling sedikit? Ya iyalah. Kalian kan mahasiswa. Kalau disuruh. Tugas kelompok bikin makalah. Nanti ada yang kerjain. Ada yang makan goreng-gorengan. Ada yang tidur-tiduran. Ada yang enduring time datang. Nama kudong dimasukkan. Jadi the least corrupt group. Tapi saya ingatkan kepada mereka. Pelajari ini. Satu saat kalian akan jadi pemimpin. Jadi itu 54.900an aktivis mahasiswa. Yang kita kirim ke kecamatan-kecamatan. Ada 5-6 orang di setiap kecamatan. Di 4267 kecamatan sekitar itu ya. Yang kita kirimin IT, KPU, komputer. Dan dari sanalah mereka. Makanya memotong yang namanya transaksi. Yang biasanya di kecamatan itu terjadi transaksional. Jual beli suara. Itu mahasiswa yang kita taruh di situ. Dilawan nggak? Banyak yang lawan. Kita dihina. Dilawan dan sebagainya. NDI mau masuk. No. Thank you. UNDP mau masuk. No. Thank you. Tapi kita juga mau dikerjain. Bahkan forum rektor itu. Waktu itu juga mau membantu kita. Dia itu bersama-sama dengan UNDP. Mau reroute hasil kita. Jadi kita bikin IT. Bikin C1 IT yang hasil pemilu. Yang kita akan kirim lewat emailnya. Internetnya KPU. Yang dengan VPN dial yang kayak gitu-gitu. Yang kita sudah pasang semua itu. UNDP kasih yang namanya fax. Di kecamatan. Terus data yang C1 milik KPU mau dikirim. Di reroute ke UNDP. Alhamdulillah. Sebelum terjadi itu ketahuan. Terus saya bilang. Itu bentuk intervensi atau apa ya? Ya. Saya nggak tahu. Ini reroute. Ini nanti kan dia akan. Bagaimana UNDP bisa sampai punya akses. Itu bentuk intervensi atau apa? Sebagai sebuah negara berdaulat. UNDP punya hak seperti itu. Ya karena dia ngasih duit juga sih. Tapi nggak banyak. Oke. Dia ngasih duit. Tapi kan itu tidak berarti intervensi. Ya. Tapi ketahuan. Karena ketahuan oleh saya. Saya bilang. Oke. Kepada forum rektor UN atau OutNow. Karena saya nggak mau. Ada pengkhianat. Di tim saya. Oke. Mahasiswa juga kayak gitu. UN atau OutNow. Itu dari HMI, PMII, PM3, Himaburdi. Jadi saya ajak IMM. Anak-anak aktivis. Karena kalau BEM juga. Cuma saya gunakan aktivis. Kenapa? Nanti enak. Karena ada jenderalnya kan. Jadi kalau apa-apa. Eh. Kayak gitu. Jadi bukan mengajak mahasiswa. Dibayar. Terus kemudian nggak bisa ngapa-ngapain seperti hari ini. Iya. Enggak. Mereka kita ajak di dalam konteks itu. Nah. Akibatnya apa? Kalau tadi kekuatan salah satu kekuatan adalah. Pollsters. Iya. Survey. 2004 nggak laku. Nggak laku. Oh iya. Karena KPU punya ID. Dan misalnya Pilpres yang pertama. Hari pertama saya tinggalkan jam 2 pagi. Data yang sudah masuk itu 265 ribuan TPS. Hari kedua sudah 458 ribuan TPS. Dari 565 ribuan TPS. Sehingga di hari pertama saja. Itu. Peserta Pilpres sudah bisa mengatakan. Saya menang menurut data KPU. Yang ratusan ribu TPS. Bukan. Saya menang menurut. Pollsters. Yang cuma waktu itu 1719 TPS. Saya masih ingat sampai angka 1719 TPS. Jadi saya itu berantem di media di dalam konteks itu. Mempertahankan ITKPU. Karena media itu membandingkan gini. Data ITKPU baru 30 persen. Dari N nya 565 ribuan TPS. Data polls. Gitu ya. Sudah 60 persen. Dari 1719 TPS. Parah nggak loh. Makanya saya dulu bukan media darling. Setelah di KPU. Kayak gitu ya. Sebelumnya jadi media darling. Habis itu fallen angel. Kayak gitu. Karena saya dan sering kali dikatakan. Ditulis kok ibuku kayak dosen dulu. Saya bukan kaya. Saya memang dosen. Kayak gitu ya. Saya nggak peduli kalian tulis buruk. Tapi saya sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi memang itu real. Betul. Pollsters. Lobbyist. Bagaimana mereka. Mereka minta kantor di. Di KPU. Yang kayak gitu-gitu. Terjadi. Nah kalau kita tidak paham dengan politik itu. Dan politik global seperti itu. Mudah sekali. Mudah sekali. Mudah sekali diatur. Siapa yang akan menang. Diatur. Partai mana yang menang. Dan sebagainya. Dengan bikin sesungguhnya. Demokrasi bukan dalam pengertian. The voice of majority. Dia tinggal begitu. Dia menjadi. The voice of corporation. Dan itu tadi. Kekuatan global itu tadi. Kalau anda tidak mendapatkan restu. Dari poros Jakarta Washington. Atau sekarang juga Jakarta Beijing. Kayak gitu. Gimana. Ya. Kita harus melawan itu. Sebagai negara. Nah. Kalau harus melawan. Maka kita kembali lagi dalam tesis tadi. Jika kita bicara. Bahwa rakyatlah yang berdaulat posisinya. Bagaimana dengan pilkada. 9 Desember. Nanti. Apa memang rakyat yang berdaulat. Atau kemudian kekuatan masih kekuatan uang yang bicara. Nah. Ini kan jadi masalah. Posisinya. Kalau tesis Juklin. Dan kemudian anda membuktikan ternyata. Memang korporasi. Demikian menentukan. Lalu kekuatan-kekuatan lobby. Demikian berubah. Merangsuk. Merangsang. Habis-habisan. Itu posisinya. Maka. Tidak mustahil pada pilkada. 9 Desember nanti. Hal yang sama akan terjadi. Sebetulnya sih. Itu cuma terjadi di 2004 aja. Habis itu udah rusak. Menurut saya. Oh gitu ya. 2009. 2014. Makanya saya katakan. Tesisnya ini Huntington juga sih. Sebetulnya ngomong. The liberal magia valiant election. Oh iya. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu. Tepu-tipu. Makanya 2009 saya menyatakan. Pemilu 2009 sesungguhnya melemahkan Indonesia. Itu wawancara saya di sebuah media. Kenapa? Karena itu tadi tesisnya. Saya baru basis pendapat Juklin. Lalu kalau kita ambil 2019 kayak gitu. Bagaimana dengan 2014? Bagaimana dengan 2019 gitu posisinya. Udah fabricated election. Fabricated election. Itu juga ada teorinya. Fabricated election gitu. Sepertinya pemilunya sangat demokratis. Gitu ya. Tapi sudah terjadi kejahatan pemilu yang luar biasa. Yang semua orang gak sadar. Dalam bahasa yang sederhana. Secara ekonomi. Ini yang disebut dengan. Manufaktur pemungutan suara. Jadi kayak teorinya sih itu ya. Manufacturing consentnya sih. Siapa? Temennya Edward Said itu loh yang Yahudi. Jadi lupa gitu namanya. Chomsky. Chomsky. Kan sebetulnya manufacturing consent. Pada hakikatnya terjadi pada. Voting manufacturing. Gitu. Voting manufacturing. Tapi dalam biari ilmu politiknya memang fabricated election. Fabricated election. Dan itu semua tahapan loh bang. Jadi dari mulai peraturannya. Bahkan ada sampai konstitusinya. Kemudian aturan-aturannya. Sampai election. KPU. Recruitment KPU nya. Kemudian yang paling sumber. Yang paling manipulatif itu di DPT. Data pemilih. Kayak kemarin kan orang gila dimasukkan. Kemudian orang asing bisa dapat. KTP. KTP gitu. Terus. Tumpahnya banyak hilang itu loh. Yang berceceran. IKTP dan sebagainya. Ya seperti itu. Terus kemudian. The D-Day dan. Dan hasil. Jadi. Di pengadilannya. Mahkamah Konstitusi. Dalam bahasa yang sederhana. Yang disebut dengan. Voting manufacturing. Manufacturing. Atau tadi fabricated. Fabricated. Demokrasi. Election. Fabricated election. Pada hakikatnya adalah. Sebuah kebijakan sistemik. Dalam rangka menentukan hasil. Dan kita kok sepertinya. Kayak di. Kendam ya. Apa lagi dikendam itu ya. Di. Dirancang sedemikian rupa. Enggak. Sepertinya kita menerima. Sepertinya kita sudah. Demokratis. Giliran kita yang. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan. Anda bukan. Saya menerima. Enggak. Saya enggak. Kalau Anda bilang kita. Kita dong. Dalam bahasa yang sederhana. Kebanyakan masyarakat Indonesia. Ya. Gitu ya. Itu menerima kasus kayak gitu. Karena pada hakikatnya. Menurut saya. Itu karena mereka tidak tahu. Akar masalah. Mereka tidak tahu. The real things nya itu. Kayak apa gitu. Mereka enggak ngerti. Disitu makanya. Kemudian saya risau. Makanya 2009. Keluar pernyataan saya. Pemilu 2009. Itu melemahkan Indonesia. Dan pernyataan kejadian. Bayangkan enggak. Kalau. Sebetulnya di 2005. Saja. Yang bahasa saja. Bahasa saya waktu itu ya. Rezim sudah interlocking. Untuk maintain the power in 2009 election. Jadi bayangkan. Di 2005 saja. Mereka itu sudah. Bikin interlock. Sudah ini. Sudah interlock. Sudah saling ngunci. Iya. Nah. Kalau kita. Sejarah kepanjangan jadinya. Iya. Tapi paling tidak. Kalau kita lihat. Sudah terjadi interlocking. Kan muncul pertanyaan. Oh. Bisa dipahami sekarang. Kenapa Indonesia. Tidak sungguh-sungguh. Bisa berdaulat. Secara politik dan ekonomi. Karena tadi. Interlocking bisnesnya. Interlocking politiknya. Kan berdua berarti. Interlocking bisnes. Interlocking politik. Interlocking politik. Terjadi pada. Voting manufacturing. Gitu kan. Fabricated election. Fabricated election. Fabricated election. Sementara yang namanya. Di bisnes. Sama. Mereka sudah mengusir hadiah hidup orang banyak. Semua seluruh sumber daya. Yang strategis. Produksi yang strategis. Distribusi yang strategis. Di tangan mereka. Itu oligarki itu. Yang ketemu. Dalam bahasa sekarang. Orang memperlihat. Ini ketemu yang namanya. Oligarti bisnes. Ketemu dengan oligarti politik. Itu yang saya sebut sebagai. Apa. Bukan Kongkali. Kong yang tadi saya bilang. Terjadi persekongkolan. Sebetulnya itu. Terminologi persekongkolan jahat sih. Ya ya ya. Gitu. Kalau anggota Dewan agak sedikit. Agak sedikit. Gak enak saya ngomong gitu. Tapi dalam. Dalam terminologi ilmu politik. Itu biasa. Terjadi persekongkolan jahat. Antara oligarki. Anda tahu gak. Dalam kajian. WTO. Bank Dunia dan ANF. Sejumlah. In one word. Menyebut sebagai. Unholy alliance. Unholy alliance. Kebayang gak. Persengkongkolan. Busuk. Busuk itu. Unholy. Tidak suci. Tidak suci. Unholy. Dalam politik. Dimana oligarki bisnes. Dengan oligarki politik. Kemudian. Menciderai. Bahkan merusak. Suara asli. Suara asli masyarakat. Itu namanya apa dong? Busuk? Atau apa? Rekan-rekan semuanya. Ikuti terus ya. Program IC. The Real Talk Show. Karena kita akan punya. Tema-tema yang. Sangat. Itu unto story. Tapi kita punya pengalaman-pengalaman. Yang belum pernah kita tulis. Dan belum pernah kita ceritakan. Insyaallah nanti akan menjadi. Bahan kajian kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah. Sampai disini dulu Bang Nursi. Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita salah saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.